Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias yang lagi tren di bulan ini. Sama seperti halnya tren-tren yang lain, tren hobi tanaman hias juga sangat dipengaruhi keberadaan media sosial. Di bulan ini ada beragam jenis tanaman hias yang lagi tren dan ramai diburu pecinta tanaman hias. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias yang lagi tren di bulan ini. Yang pertama adalah Vittonia Pink Special. Tanaman Vittonia Pink Special merupakan salah satu varian Vittonia dengan tampilan yang sangat menawan. Varian ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk cenderung membulat. Daunnya sendiri didominasi warna pink dengan sedikit gradasi warna hijau saitun dan tulang-tulang daun berwarna pink cerah. Di pasaran, varian Vittonia Pink Special dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp125.000. Yang kedua adalah Aglonema Dudricolor. Tanaman Aglonema Dudricolor merupakan salah satu varian Aglonema yang banyak difavoritkan orang karena motif daunnya yang sangat menawan. Varian Aglonema satu ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau, merah, dan warna putih yang sangat cantik. Di pasaran, varian Aglonema Dudricolor dihargai di kisaran harga Rp150.000 sampai Rp550.000. Yang ketiga adalah Drasaina Lemon Lime. Tanaman Drasaina Lemon Lime merupakan varian tanaman hias Drasaina yang banyak disukai pecinta tanaman hias karena memiliki perpaduan warna daun yang sangat indah. Salah satu varian Drasaina ini memiliki daun berbentuk ramping panjang dan meruncing di bagian ujungnya. Daunnya sendiri berwarna hijau di bagian tengah daun dengan di bingkai warna putih dan tepian daun berwarna hijau kekuningan. Di pasaran, varian Drasaina ini dihargai di kisaran harga Rp35.000 sampai Rp200.000. Yang keempat adalah Pylodendron Imperial Red. Tanaman Pylodendron Imperial Red merupakan salah satu varian tanaman Pylodendron yang banyak dipilih orang untuk dijadikan penghias ruangan. Pylodendron Imperial Red memiliki daun berbentuk oval dengan guratan-guratan daun yang tegas. Daunnya sendiri memiliki warna merah di saat muda yang berubah menjadi warna coklat kemerahan. Sementara daun tuanya berwarna hijau kecoklatan. Di pasaran, tanaman Pylodendron 1 ini dihargai di kisaran harga Rp150.000 sampai Rp600.000. Yang kelima adalah Alokasia Watsoniana. Tanaman Alokasia Watsoniana merupakan salah satu varian Alokasia yang banyak dicari orang belakangan ini karena tampilannya yang sangat menawan. Varian Alokasia Watsoniana memiliki daun lumayan lebar dengan dihiasi tulang daun yang tegas dan tebal. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua mengkilap, sementara tulang daunnya berwarna putih kehijauan. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga Rp80.000 sampai Rp350.000. Yang keenam adalah Peperomia rotundifolia. Tanaman Peperomia rotundifolia juga sering disebut Triling Jade Peperomia. Tanaman ini banyak sekali dipilih orang untuk dijadikan tanaman hias gantung. Peperomia rotundifolia memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval yang biasanya tumbuh mengelompok. Daunnya sendiri memiliki warna hijau dengan permukaan daun yang mengkilap. Di pasaran, varian Peperomia rotundifolia dihargai di kisaran harga Rp35.000 sampai Rp200.000. Yang ketujuh adalah Keladi Caroline Wharton. Tanaman Keladi Caroline Wharton merupakan salah satu varian keladi hias dengan warna daun yang sangat cantik. Varian Keladi Hias satu ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi bercak-bercak berwarna pink di bagian permukaan daunnya. Sementara bagian tulang daunnya berwarna merah. Di pasaran, varian Keladi Caroline Wharton dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp150.000. Yang kedelapan adalah Crocodile Vern. Tanaman Crocodile Vern atau pakis buaya merupakan salah satu varian tanaman pakis yang banyak disukai pecinta tanaman hias karena memiliki corak daun sangat menawan. Varian pakis ini memiliki daun berbentuk memanjang dengan bagian tepian daunnya sedikit bergelombang. Daunnya sendiri berwarna hijau mengkilap yang dihiasi motif sangat cantik mirip kulit buaya. Di pasaran, Crocodile Vern dihargai di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp300.000. Yang kesembilan adalah Calatea Picturata Argentea. Tanaman Calatea Picturata Argentea merupakan salah satu varian Calatea dengan tampilan warna daun yang sangat cantik. Varian Calatea ini memiliki daun berbentuk oval dengan ukuran tidak terlalu besar. Daunnya sendiri didominasi warna silver pada bagian tengah daunnya dengan bagian tepian daun berwarna hijau dan bagian bawah daunnya berwarna coklat kemerahan. Di pasaran, varian Calatea 1 ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp120.000. Yang kesepuluh adalah Sansoferia Starlight. Tanaman Sansoferia Starlight juga sering disebut Sansoferia Silver Honey. Varian ini merupakan varian Sansoferia yang memiliki tampilan sangat menarik. Sansoferia Starlight memiliki daun yang tebal dengan bentuk panjang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna silver kehijauan dengan bagian tepian daun berwarna kuning. Di pasaran, varian Sansoferia ini dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp125.000. Itulah 10 tanaman hias yang lagi tren di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.